Selam dari Amsterdam Di belakang saya ada Kincer angin yang sangat besar Salam untuk seluruh member Eco Racing yang ada di seluruh dunia Saya sudah tinggal di Eropa udah lama Jadi saya juga sales Jadi saya tahu produk-produk yang masuk Yang dijual oleh perusahaan tempat saya bekerja pun Itu ada CE nya semua Tidak ada yang tidak ada CE nya Certification of Europe Orang yang tinggal di Eropa pasti lebih tahu keadaannya Daripada orang yang cuma jalan-jalan PTB tidak punya CE masuk ke sini berarti ilegal Yakin saya Kalau semua jumpa lagi dan di video kali ini Kita akan membahas tentang Mas Harry Potter lagi dan lagi Berdebat sama member E ini Dan alasan perdebatan kali ini Nanti kita bakal nge-reaction Si member MLM ini bilang bahwa produk mereka Ataupun MLM mereka sudah ada di Eropa Dan langsung dibantah sama mas Harry Potter ini Karena dia kan di Eropa Dan dia sudah nge-check mungkin disana Tetapi produknya ataupun MLMnya disana Nggak ada Dan langsung aja si mas Harry Potter ini Langsung yang bertindakan dan Memvideo call orang yang mengaku Bahwa produknya ada disana Apakah bener ada Barangnya di Eropa Ataupun enggak Oke langsung aja Ini dia videonya Gue dapet nomor lo dari Youtube Gimana bro Lo bilang kan ekoresinya di Belanda Itu legal gitu di Belanda Bentar ya Ekoresinya di Belanda legal Ada legalitasnya Ada legalitasnya dari pemerintah Belanda Apa? Ada Kamu kan outlet video Iya kan? Iya Masalah ekoresinya di Belanda Nah itu legalitasnya lengkap enggak Dari pemerintah Belanda Eh Gini nih Apa yang tinggal di mana sekarang? Nggak usah tinggal di mana Sekarang gini Lengkap enggak? Bukan Lengkap enggak Kalau kamu promosi Cuman bukan kamu Kalau memang itu legal di Belanda Itu pasti ada dong Ijin dari pemerintah Belanda Dan itu enggak sembarangan Kenapa? Ini nih Makanya denger itu Ya Silahkan Kalau udah denger videonya full belum? Enggak Gini Yang saya tanya bukan video Yang saya tanya itu Ijin legalitas dari pemerintah Belanda Atau Dalam hal ini gini Jangan-jangan Jangan potong dulu Dalam hal ini gini Apakah ekoresinya punya sertifikat CA Certification of European Semua produk yang masuk Eropa Itu di boxnya ada sertifikat itunya Kalau enggak ada ya enggak akan bisa OPPO aja baru ngurus sekarang Saya selama 5 tahun belum ketemu HP OPPO Dan sekarang baru masuk ke itu Karena Prosesnya itu sangat lama gitu loh Sekarang ada enggak sertifikat CE di box Eco Racing-nya? Bisa ditunjukkan enggak? Ini saya mau jelasin apa Bagaimana? Iya 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 Maksudnya Untuk membuktikan bahwa itu ada legal di Uni Eropa Itu saya minta Ada sertifikat CE-nya enggak di box produk PTBs lah Atau yang dalam hari ini khususnya Ini pertanyaan kau Ini kan nyambung Bukan masalah enggak nyambung Anda kan bilang promosi di video itu Eco Racing sudah di Belanda Belanda itu kan Uni Eropa Setiap produk yang masuk di Uni Eropa Itu ada sertifikat CE-nya Bahwa itu sudah di-approve sama Komisi dari Uni Eropa Bahwa itu boleh dijual di wilayah Uni Eropa Itu harus ada CE-nya Setiap produk Karena saya tinggal di Eropa Semua produk masuk Itu dicek Ada CE-nya enggak mau nulis standar enggak di Eropa Sekarang saya nanya Ada enggak CE-nya? Nah ini dia Loh CE-nya Tahu CE enggak? Itu kan ISO Lah gini loh Itu kan ISO Saya bilang CE CE itu di box masing-masing kemasan produk Bukan di katalog Artinya ada produk yang masuk Ada yang produk yang enggak Dan izin legalitas dari pemerintah Belandanya ada enggak Gitu loh Itu yang saya tanyakan Saya sudah tinggal di Eropa udah lama Jadi Saya juga sales Jadi saya tahu produk-produk yang masuk Yang dijual oleh perusahaan tempat saya bekerja pun Itu ada CE-nya semua Tidak ada yang tidak ada CE-nya Certification of Europe Pertama Masih harus tahu PTB itu Dia kan berjuang tunggu berjenjang Nah gini Sistem Gini Sistem pemasaran berjenjang Gini Ya Sudah ngomong terus nih Ya Tapi belum dijawab loh Masalah CE-nya ada enggak gitu Itu yang utamanya Apa namanya CE-CE Kalau masuk Saya mau jelasin Apa PTB-nya nih Artinya Nah produk Sudah masuk nih Gini 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 Enggak Kalaupun gini Kalaupun personal Itu ada Bia cukainya Gue beli barang dari Europe Dari US aja Itu tetap ada Bia cukain dari negara Negara Yang gue beli gitu loh Harus ada pemeriksaan biia cukainya Sekarang buktikannya ada enggak gitu loh Yang saya tahu juga Di Eropa itu melarang Model pemasaran berjenjang Berani enggak kita buktikan Ketemu di Uni Eropa mana Kalau Eco Racing ada di situ Dan kita dengan pemerintah setempat Kalau misalkan kita ke Itali Kita ketemu sama pemerintah Itali Kita buktikan Tapi kalau enggak Ya Resiko Anda ditangkap Karena Anda sudah membawa nama negara Kalau misalkan Anda klaim ada di Belanda PTB Dan itu legal Ternyata dicek tidak legal Ya berarti Anda siap-siap untuk masuk penjara gitu loh Berani enggak kira-kira kalau saya tantang Kayak gitu Nah berarti kan Berarti artinya kan gini Artinya gini Bukan dipakai di Belanda kan Berarti bukan dipasarkan di Belanda kan Ntar dulu Ini kan ada teman saya yang pake di Belanda Enggak Sekarang gini Gini Kalau memang suatu produk itu ada di suatu negara Itu legalitas dari negara Setempat itu ada Tidak bisa Tidak ada legalitasnya Seperti halnya kosmetik Masuk ke Indonesia Begitu masuk ke Indonesia Ada di Indonesia Tapi legal enggak Belum tentu legal Kalau tidak ada izin BPOMnya Setiap Barang sama Kemasan bisa beda Karena masing-masing standar Kemasaran di setiap negara itu Enggak sama Beda dong Enggak mungkin sama Walaupun produknya dalamnya sama Kemasannya bisa aja beda Beda dalam arti Sertifikat yang dicentumkan Ya Betul banget Nah dan itu kemasannya beda Sama yang di Indonesia Sama yang di sana Enggak gini Kan udah masuk tuh contohnya Nah itu berbahasa Arab juga Ya sekarang gini Bro Gini bro Bro Saya katakan Demi Allah Di Saudi itu MLM berjenjang itu diharamkan Fatwanya Fatwanya dari Seh Dari Mekahnya itu Mengharamkan sistem Model MLM Atau berjenjang Di Eropa Itu dilarang Ayo kamu Kita buktiin Ketemuan di Eropa gimana Ketemuan di Eropa Terus dibuktiin Kalau Kalau PTB Itu izinnya legal di Eropa Gimana Berani enggak Tapi Disaksikan Disaksikan Dengan gini Disaksikan oleh pemerintah Di Uni Eropa Jadi Kalau ada yang berbohong Siap di penjara Gimana Berani enggak Masalah di penjara Mau enggak Ini PTB Sudah Faktanya Sudah kirim Sekarang gini Bukti Biacuke nya mana Enggak Maksudnya gini Gini itu kan Bisa aja Sekarang gini Kasih ke saya Kasih ke saya Gini Gini Kasih ke saya Bukti Penerima Di luar negeri Oke Gue ngomong di Eropa Dan itu ada legalitas Dari Biacuke setempat Karena enggak mungkin Enggak dicek di biacuke Dan sebelum dicek Biacuke itu Pasti ada uji labnya Dari negara setempat Ada enggak uji labnya Di Belanda Ada enggak uji labnya Di Spanyol Bisa enggak Buktikan uji labnya Di negara Uni Eropa Kalau memang dipakai Yang saya tahu Kualitas BBM disini Itu sangat baik sekali Jadi enggak perlu Pakai Octane Booster Sekarang Anda Cuma nompang Di Eropa Jalan-jalan Dengan orang yang ditinggal Pasti orang tahu Orang yang tinggal di Eropa Pasti lebih tahu Keadaannya Daripada orang yang Cuma jalan-jalan Nah sekarang saya tanya Ada enggak Se-nya Balik lagi dari awal Nah itu yang harus Perusahaan semua Nah Si Randu aja kabur Ditanya itu Enggak bisa jawab Si Randu aja kabur Si Randu aja kabur Si Pebren Agung kabur Ditanya masalah CE Oh enggak Bukan kabur Saya malas aja Enggak Bukan malas Kalau cuma ada CE-nya Tinggal tunjukin Ini loh Nomernya ini loh Itu kan bisa saya cek Disini Iya kan Oh iya kan Sifatnya kan Ini Mitra Iya kan ya Nah soal Persulatan Perizina sempat kan Di apa namanya Diurus sama Pak Dan Randu Nah Nah iya makanya Orang baru-baru kesana Cuman di WA aja Ditanyain CE Ngeblok Gimana Ya Nggak tau nggak posisi gue Dimana Kesan aja Cuman gitu Mitra Mentok debat Ke kantor Udah itu semua Saya debat Sama Mitra-Mitra PT Best Member Mentok cuman gitu doang Ke kantor Ke kantor Cuman itu doang Diminta bukti Ada di luar negeri Legalitas di luar negerinya Nggak ada satupun Yang bisa kasih Wallahi Demi Allah Demi Allah Demi Allah Sampai Febren Agung Tidak bisa mengasihkan Kalau memang Eco Racing Nggak Oh udah kok Aku udah chat Aku udah chat Kalau misalkan Minimal ada di Eropa Gini Kalau misalkan ada di Eropa Coba dong Kantor-kantornya dimana Websitenya masing-masing Kalau Gini ya Gue kerja Perusahaan gue Perusahaan tempat gue kerja banyak Ada 140 negara Itu nggak Klaim Tiap-tiap negara itu Websitenya beda-beda Walaupun perusahaannya sama Nah Sekarang Coba dong Buktikan Kalau PTBS ada di Eropa Websitenya Website alamat Eropa Kan bisa dilacak Bisa Bisa kasih ke gue Nggak Nah 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 Apa namanya Setau saya Produknya Sudah sampai sana Ya Sekarang Kalau memang Sudah sampai sana Gini loh Nggak Berarti Kalau tidak ada Certificate of Europe Berarti ilegal Saya pastikan Ilegal Karena semua produk Harus memenuhi Standar Certificate of European Oke Lo bisa lihat ini Ini ada CE-nya loh HP juga ada CE-nya loh PTBS nggak punya CE masuk ke sini Berarti ilegal Yakin saya Ilegal Berarti tidak ada Ijin edarnya Dari pemerintah setempat Lo import kosmetik Dari Cina Kalau nggak ada Ijin BBOM-nya Walaupun lo Nyampe ke Indonesia Tapi itu ilegal Sekarang Saya minta Pembuktian Kalau memang Eko Racing ada di Belanda Seperti yang Anda sebutkan tadi Coba dong Legalitas dari Pemerintah Belandanya Kirimkan ke saya Nah Abangnya dimana sekarang Ya Saya di Indonesia Kenapa Apa Saya di Indonesia Nah Ayo Kita ke kantor PTBS Biar jelas Gitu 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 Misalkan File Nah Menyari Gara-gara Doang Gini Wah Nah Dari dulu Katanya mau nuntik saya Tapi PTBS Tidak ada bukti Gitu loh Buktinya gue adem-adem aja Nah Masa Ngomong di Enggak Enggak gini Dari awal pertanyaan saya Di Belandanya Yang saya masuk Ijin dari pemerintah Belandanya Kamu Kamu bilang lengkap Coba dong tunjukin Salah satunya Untuk masuk ke Eropa Itu harus ada Certificate of Europe Mana Punya Gak Ya Yang saya bicara Itu Legalitas yang ada Di Indonesia Ya berarti Anda salah jawab Saya bilang Legalitas dari Belandanya Lengkap Kan saya komen Gitu Jadi saya Enggak Kan pikiran saya Ini kan Ini kan Indonesia Jadi saya jawab No I'm in Malta Kenapa I'm in Malta Gue di Itali Ya Supaya Gak salah Ya tapi kan Dengan seperti itu Orang tuh ngeliatnya Oh Koreasnya sudah sampai Belanda Itu kalau orang yang Misalkan Ya mungkin calon member Yang gak tau Gitu So Gue di Eropa sekarang 5 tahun Belum pernah nemuin Produk PT Best Ataupun di Uni Eropa jelas Melarang sistem penuh jualan Berjenjang Herbalife Afon Itu tidak berjenjang Tapi Uni level Sistemnya Makanya Herbalife Afon Itu sistemnya Direct selling Uni level Bukan pemasaran Berjenjang Kalau udah Satu orang Gak Kalau udah Satu orang Cari dua mitra Gini Kalau sudah Satu orang Cari dua mitra Itu disini Udah dilarang Kok Konjakonya mas Anda di Belanda Cuman liburan ya Berapa hari Gitu Di Belanda Liburan berapa hari Maksudnya di Belanda Liburan berapa hari Apa Di Belanda Liburan berapa hari Gitu Orang liburan Dengan orang bekerja Itu kan pasti beda Orang bekerja Pasti tahu sistem Orang tinggal yang di Belanda Pasti tahu dong Legalitas di Belanda Seperti apa Sekarang gak usah di Belanda deh Di negara kecil aja Di Uni Eropa Kayak Malta PTBS gak bisa masuk Ada buktinya gak Kalau bisa masuk ke Malta Nah itu mah terlalu jauh Bahasa kau tuh Kok terlalu jauh Kan sekarang gini Bilangnya kan Belanda Sekarang Belanda gak usah lah Belanda terlalu ketat lah Malta aja Negara yang paling gak ketat Di Uni Eropa ini Masuk gak produknya Kalau misalkan Gini loh Gue sebut Herbalife ya Herbalife ada di negara Tempat saya tinggal Itu ada kantornya resmi Ada alamat website-nya Ada alamat customer service-nya Sekarang kalau misalkan Produk mendunya tapi Tidak ada yang bertanggung jawab Di suatu negara tersebut Tidak ada agennya Itu dipertanyakan Bagaimana dia Kalau mau komplain Indomie aja ada Tempatnya Di tempat gue itu ada Indomie Importernya ada Bukan pabriknya Pabriknya tetap di Norwegia Tapi disini ada Di tempat gue ada Indomie Yang gak pernah gembar-gembor Ada di ratusan negara Tapi Terbukti Indomie ada Bahkan di Nauru pun Di Giribati pun ada Gue udah pernah kesana Sekarang PTBS Nomor 1 di dunia Sekarang gue minta Di Malta aja Legalitasnya gak ada Nomor 1 dunia Masa gak ada Gak jelas Importernya siapa Di masing-masing negara Ini baru 3 tahun Ya kan Nah makanya pelan-pelan dulu nih Ya Ini udah kayak Pemerintah Belanda Yang nanya nih Ya bukan kayak gitu dong Anda gak klaim Udah nyampe di Belanda Tapi ditanya sertifikat Cengas-cenges gitu loh Gak bisa jauh Maksudnya tuh Nih awalnya kan udah Udah mantep banget Dinyalinya nih Iya kenapa Ayo kita bareng-bareng Ke PTBS Supaya Nah saya posisinya dimana Gimana Gimana kalo Nanti saya kerja Nanti gue di kantor Lo ngomong sama bos gue gitu Lo ngajak gue ke PTBS gitu kan Lo ngomong sama bos gue dulu Kalo dia ngijinin Gue pergi sama lo Gimana Maksudnya gimana Kamu minta Kamu kan ngajak saya Iya Nah berarti Saya Harus Ijin atasan saya Untuk Ninggalin kerjaan saya Gitu loh Mungkin selama satu bulan Kerja dimana abang ini Enggak Enggak Gusen nanya kerja dimana Ntar Pas gue di kantor Gue telpon lo Terus lo ngobrol Sama Atasan saya Bisa gak gitu Bisa Bisa gak Saya itu pulang Untuk ke PTBS Gitu loh Ada pun nanti Nah abang Kerja dimana Ya gak perlu tau dimana Yang jelas Saya bisa buktikan Di Eropa Tidak ada Kenapa Bicara Eropa Bingung lah Kenapa Lo aja kerja dimana Ditanya gak dijawab Bicara Eropa lagi Kan bingung loh Jadi ya Lo kerja dimana Kan lo bisa ngeliat Nomor gue Dari mana gitu kan Gampang kan Bisa dilacak Dipake aja Di search di google Ini nomor mana Gitu loh So ini bukan nomor virtual Ini nomor HP gue asli Mau telpon ke Kenapa Tinggal jawab aja Sama kayak kau tuh Kenapa Kenapa Simple aja Jawab Gini aja Dari awal Ada gak CE nya Dari PTBS Jawab aja gitu PTBS punya CE gak Untuk masuk ke Eropa Berarti anda Waktu promosi Anda promosi Eco Racing Di Eropa Berarti itu Legal kan Tanpa Sepengetahuan Pemerintah Belanda Dan itu produknya Masuk Cuman pamfletnya doang Bukan Ada izin edarnya Ada gak Ketika anda promosi itu Ada izin edarnya gak Kenapa Itu kan persoan Di Mars Masa udah Pertama Enggak Ada izin edarnya gak Gak ada kan Di Belanda Ada izin edarnya gak Dari pemerintah Belanda Nah Kalau yang itu Gue gak tau Tau kan Berarti kalau gak tau Aduh Kalau membasarkan produk Disini aja Perusahaan tempat gue kerja Iklan Ada izin iklan Ke pemerintah setempat Ada yang bertanggung jawab Di negara tersebut Yang ngurusin periklanannya Masa anda Ngiklanin Tapi Gak tau sih itu Legal atau enggaknya Produknya di Belanda itu Gue kerja di Malta Di Malta Di Malta mana? Eh? Malta Di mana? Di Malta Di mana tuh? Ya Di Malta Di Eropa Kenapa? Makanya tadi kan kamu bilang Nyuruh saya pulang Nanti Nanti gini Eh kenapa? Enggak Demi Allah Saya enggak bohong Demi Allah Demi Allah Demi Allah Demi Allah Oke Nanti Saya telpon kamu Kamu bilang kan Nyuruh saya ke PTBS Nanti Kalau misalkan Owner perusahaan saya Yang izin kan Yaudah saya pulang Gitu loh Tapi nanti kan Mereka gak ngomong Siapa yang tanggung ongkos Siapa yang Blah-blah Anda kan Nyuruh saya datang Berarti kan harus siap Ngongkosin lah Harus Misalkan sebulan Gue disini Berapa Ya lu ganti gaji gue Gitu loh Anda kan nyantang saya dateng Saya kan minta Nomor manajemennya saja Kan gampang Itu kan Itu kan Itu juga gak jelas Itu kan ada website PTBS Nanti gak telfon aja Gitu Enggak kamu aja yang ngasih Gimana Kenapa Aduh gue gak ada urusan Tadi bilang Ngomongnya Ngomong sama manajemen Ya kasih nomor manajemennya Kan gampang Iya di website langsung Cari aja Ya kamu dong Mas Mitra gak bisa ngasih Si lucu loh Jadi intinya Intinya gini Intinya produk yang anda Eco Racing yang di video anda Di Belanda Itu tidak resmi Tidak ada izin edarnya Dari pemerintah Belanda Dan tidak ada Certificate of Europe nya Betul Ya Betul Berarti kan Tinggal jawab itu Gitu loh Tiba-tiba di Youtube Dibilang legalitasnya lengkap Lengkap dimana kok Saya tanya itu Maksudnya Ya udah Harusnya dia dijelasin gitu Jangan bilang legalitasnya lengkap Kok gitu kan Iya kalau soal yang itu Ya kan langsung ke manajemen Kan saya gak tau Prosesnya diperankan gitu Ya berarti Kalau misalkan Berarti anda ilegal dong Mempromosikan Eco Racing di Belanda Sedangkan belum ada izin edarnya di Belanda Bener gak? Ilegal atau ilegal? Kok ilegal? Loh Itu kan Emang Gini Lek pertanyaan saya gini Kalau legal Berarti sudah ada izin Sebelumnya Bahwa itu ada di Belanda Sekarang ada izinnya gak? Dari pemerintah Belanda Kalau tidak ada Berarti ilegal Gimana? Ya terserah kau udah Biar cepat Loh Enggak bukan terserah kamu gitu loh Cuman jawabannya Apakah anda sudah legal Mempromosikan Eco Racing di Belanda Atau itu sistemnya masih ilegal Tidak ada izin dari pemerintah Belanda Itu yang saya tanyakan gitu Nah Coba ditanya ke pemerintah Belanda Ada gak izinnya apa enggak? Kok gitu kan Kamu yang berpromos sih Bilang aja gak ada Tinggal aja Kok bilang gak ada aja Susah gitu loh Ngakuin Bukan gitu Gila-bukan Maaf Nyari-nyari yang gak jelas Nyari yang gak jelas gimana? Saya tunggu laporannya Gak ada masalah kok Enggak Saatnya kok di Jakarta Itu baru enak Enggak Enggak Kok bisa kok Laporin orang di luar negeri Bisa kok Asal lu ada fulusnya aja gitu loh Asal lu baik Tapi yang gue tau Interpol gak akan nangkep orang Cuman gara-gara penghinaan Itu gak ada pasalnya di Interpol Interpol gak akan ngurusin yang kayak gitu Kecuali gue bandar narkoba Gue kasus korupsi Ya kan Tapi kalo misalkan Cuman ngatain PTB berbohong Kalian di Eropa gak ada Ya mana bisa dilaporin Coba aja deh lo laporin Kalo memang lo ada fulus Ada cuan Gue kasih Gue Sherlock Rumah gue dimana Dan gue gak akan kabur Gitu loh Oh ya Bentar lagi dimasukin Youtube kok Tenang aja Gak jelas suara ya Ya dari situ ada Ini kali tukang es krim ya Ya udah Cas dulu ntar Ya udah kan Jadi nanti gue share Link Youtubenya dia Yang ngatakin Yang promosi di Belanda itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selan dari Amsterdam Di belakang saya ada Kincer angin yang sangat besar Salam Untuk seluruh member Eco Racing yang ada Di seluruh dunia Salam dari Amsterdam Gue berkah Noribak Merdeka So kan dia bales Komen gue hati-hati Lu gue laporin Ya udah For me it's no problem Gue share Lock Gue share Nomor rumah gue Gue share BA gue Nah gimana guys Setelah menonton video Perdebatannya Gimana Keren kan Mungkin kalian guys Bisa cek juga di Youtube Bahwa owner nya Pernah bilang juga Bahwa produk nya Sudah ada di Eropa Kalian cek aja di Youtube Cari kata kuncinya Kalian getik aja Produk nya Nama produk nya Dan mungkin bakal nemu Jadi kesimpulannya Setelah menonton video ini Perkataan member nya Begini-begini Tapi kenyataannya begitu Ya mungkin di tempat Maseri ini Di Malta Mungkin tidak menemukan Siapa tau di negara-negara lain Ada kali ya Kita kan gak tau Siapa tau ya kan Kita kan berharap ada Oke guys Sekali lagi Disirah kalian memenilah Seperti apa Disini kita cuma reaction doang Video percakapan Maseri sama member MLM ini Sekali lagi Jangan baper Tapi perbaiki sistemnya Dan kejujurannya